Selamat datang di channel Wilayah Tutorial Berikut ini saya akan bagikan cara mengatasi whatsapp kada luarsa tanpa mengupdate pada aplikasi whatsapp tersebut Tapi whatsapp yang saya maksud disini whatsapp bisnis ya Tapi juga berlaku di whatsapp biasa apabila mungkin whatsapp anda mengalami kada luarsa Nah bagaimana caranya? Nah disini seperti yang anda lihat ketika saya buka pada aplikasi whatsapp bisnis Ada informasi seperti ini dimana aplikasi whatsapp ini telah kada luarsa sejak tanggal 7 Februari 2022 Nah disini saya disuruh untuk mendownload pada aplikasi versi terbarunya agar bisa digunakan lagi Akan tetapi untuk mengupdate nya saya membutuhkan ruang penyimpanan internal yang cukup Sedangkan disini saya sudah mendapatkan notifikasi ruang penyimpanan hampir habis ya Dan tentu saya tidak ingin mengupdate nya agar ruang penyimpanan disini tetap bisa digunakan untuk kebutuhan lainnya Nah bagi anda yang tidak ingin mengupdate nya ada cara agar tetap bisa digunakan untuk whatsapp bisnisnya Yaitu dengan cara mengubah pada tanggal dan waktu secara manual tidak mengikuti waktu secara otomatis Nah caranya langsung aja kita masuk di bagian pengaturan di handphone kita masing-masing Disini tuh saya pakai handphone samsung ya Oke langsung masuk di bagian pengaturan Kemudian kita bisa pilih tanggal dan waktu yang ada di handphone kita ya Kita pilih manajemen umum kalau di hp samsung Kemudian pilih tanggal dan waktu disini Setelah itu disini tuh untuk sementara waktu saya tuh pakai format 24 jam otomatis Nah untuk pakai format 24 jam kita non aktifkan Kemudian secara otomatis ini kita non aktifkan dan kita atur secara manual Nah disini kita pilih atur tanggal Kemudian sebelumnya kita lihat dulu whatsapp bisnisnya itu atau whatsappnya itu kadaluarsa tanggal kapan Nah disini 7 Februari Maka yang perlu kita lakukan menurunkan tanggalnya Jadi agar tetap bisa digunakan misalkan kita pilih tanggal 4 atau 5 Februari ya Yang jelas sebelum tanggal 7 Februari 2022 Kemudian setelah itu kita pilih selesai di bawah kanan ini Nah kemudian setting tanggal dan waktunya secara langsung Dengan membuat mundur sebelum tanggal whatsapp bisnis itu kadaluarsa Seperti itu Nah kita kembali disini Kemudian kita tutup halaman beberapa aplikasi yang boleh kita buka Kemudian kita bisa langsung buka pada whatsapp bisnisnya Dan bisa anda lihat disini Nah disini kita bisa lihat Whatsapp bisnis bisa kembali digunakan Tanpa mengupdate pada aplikasi whatsapp bisnisnya Jadi kita bisa lihat Jadi seperti itu Apabila anda ingin menggunakan whatsapp yang sudah kadaluarsa Tapi tidak ingin mau mengupdate nya Maka kalian bisa gunakan cara ini Dengan membuat tanggal mundur sebelum tanggal kadaluarsa di whatsapp bisnis Tapi jika tidak ingin mengubah pada tanggalnya Salah satu cara yang bisa anda lakukan adalah mengupdate pada whatsapp tersebut Agar tidak kadaluarsa lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!